Injil Markus Pasal 15 Ayat 1-47 Yesus di hadapan Pilatus Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, Katanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, Sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja Orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan orang yang kamu sebut Raja Orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia! Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan Kemudian, serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, Yaitu gedung pengadilan, Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, Menganyam sebuah mahkota duri, Dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian, mereka mulai memberi hormat kepadanya, Katanya, Salam! Hai Raja Orang Yahudi! Mereka memukul kepalanya dengan bulu, Dan meludahinya, Dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Yesus disalibkan Kemudian, Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, Lewat seorang yang bernama Simon, Orang Kirene, Ayah Alexander, Dan Rupus, Yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu, Mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha, Yang berarti tempat tengkorak. Lalu, Mereka memberi anggur, Bercampur mur kepadanya. Tetapi, Ia menolaknya. Kemudian, Mereka menyalibkan dia, Lalu mereka membagi pakaiannya, Dengan membuang undi atasnya, Untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9, Ketika ia disalibkan. Dan, Alasan mengapa ia dihukum, Disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia, Disalibkan dua orang penyamun, Seorang di sebelah kanannya, Dan seorang di sebelah kirinya. Demikian, Genaplah Nas, Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana, Menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, Mereka berkata, Hai, Engkau yang mau merubuhkan bait suci, Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, Turunlah dari salib itu, Dan selamatkan dirimu. Demikian juga, Imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat, Mengolok-olokkan dia, Di antara mereka sendiri, Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, Tetapi dirinya sendiri, Tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, Turun dari salib itu, Supaya kita lihat, Sehat dan percaya, Bahkan, Kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Mencelak dia juga. Yesus mati, Yesus mati. Pada jam 12, Kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Yang berarti, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, Lihat, Ia memanggil Elia. Maka, Datanglah seorang dengan bunga karang, Mencelupkannya ke dalam anggur asam, Lalu, Mencucukkannya pada sebatang bulu, Dan memberi Yesus minum, Serta berkata, Baiklah kita tunggu, Dan melihat, Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Lalu, Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, Tabir bayi suci terbelah dua, Dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan, Yang berdiri berhadapan dengan dia, Melihat matinya demikian, Berkatalah, Ia, Sungguh, Orang ini adalah anak Allah. Ada juga, Beberapa perempuan yang melihat dari jauh, Di antaranya, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus Muda, Dan Yoses, Serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus, Dan melayaninya, Waktu ia di Galilean. Dan ada juga di situ, Banyak perempuan lain, Yang telah datang ke Yerusalem, Bersama-sama dengan Yesus. Yesus dikuburkan. Sementara itu, Hari mulai malam. Dan hari itu, Adalah hari persiapan, Yaitu hari menjelang sabat. Karena itu, Yusuf, Orang Arimatea, Seorang anggota majelis besar yang terkemuka, Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, Memberanikan diri, Menghadap Pilatus, Dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran, Waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka, Ia memanggil kepala pasukan, Dan bertanya kepadanya, Apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, Dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu, Ia membaringkan dia, Di dalam kubur yang digali, Di dalam bukit batu. Kemudian, Digulingkannya sebuah batu, Ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses, Melihat di mana Yesus dibaringkan. Terima kasih atas dukungan Anda.